Ada yang saya namakan malpungsi kelembagaan, atau dispungsi kelembagaan. Jadi ada urusan yang terlalu banyak yang ngurus, tapi banyak juga urusan yang nggak ada yang ngurus. Jadi ini semua menyangkut soal reformasi kelembagaan. Bahkan saya gambarkan kelembagaan yang harus kita reformasi itu seperti Why Wiss and Spill to Wiss and Kids Provinson sama Darun Asamoglu itu ciri negara itu gagal. Ataupun maju, itu terletak pada the quality institution. Apakah institusinya itu berkualitas, inklusif, tidak ekstraktif. Maksudnya tidak memakan sumber daya dalam diri-diri. Tapi tidak berdampak kepada kemajuan. Maka institusi kita republik, institusi kita demokrasi. Tapi budaya kita kerajaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Perkembangan institusi publik kita banyak sekali. Misal, untuk melakukan fungsi penyidikan ada 55 instansi. Tidak hanya yang dikenal, orang jaksa, polisi. Tiga yang terkenal, tapi masih ada PPNS 52. Tapi inefisiensi terjadi. Itu mengulang lagi dari nol ketika itu ditangani polisi. Koordinasinya nggak begitu rapi. Nah ini kan harus dievaluasi. Ya kan? Jadi banyak institusi yang ngurusin HAM. Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Komnas Manula. Kementerian Hukum dan HAM. Dirjen HAM. Esolon-esolon satunya banyak. Ngurusin isu yang sama. Nah, tapi sendiri-sendiri. Komnas Anak, Komnas Perempuan. Kan Komnas juga. HAM juga yang diurus. Nah, jadi yang begini-begini ini, ada yang saya namakan malpungsi kelembagaan. Oke. Atau dispungsi kelembagaan. Oke. Jadi ada urusan yang terlalu banyak yang ngurus. Tapi banyak juga urusan yang nggak ada yang ngurus. Nggak ada yang ngurus. Misalnya, urusan family planning. Kata orang padatang, kalau nggak ada OPT-nya, nggak ada yang mau ngurus. Bukan. Gara-gara sudah didesentralisasikan, daerah tidak ngurus family planning. Oke. Maka sepuluh tahun pertama reformasi, orang bikin anak bebas sekali. Nah, itu bisa. Jadi ya. Oh, jadi family planning itu AKB dulu. AKB dulu. Nah, BKKBN-nya masih ada. Iya. Anggaranya masih ada. Tapi kerjanya nggak ada. Jumlah pegawainya sama. Tapi kerjanya sudah diserahkan ke daerah. Daerah. Nah, itu contohnya. Oke. Tapi kan itu tidak perlu tinggal konstitusi, Rob. Ya, makanya kita harus audit seluruhnya. Oke, mana yang dikonstitusi? Masuk wilayah konstitusi. Mana yang nggak? Mana yang undang-undang. Oke, oke. Dan kita manfaatkan, ya, legislatif, teknik yang namanya Omnibus itu. Oke. Seperti cara. Jadi gampang sebetulnya. Ada jalannya. Dan di undang-undang, pembentukan peraturan perundang-undangan, ini sudah dimasukkan. Ya. Ya, metode Omnibus itu. Ya. Walaupun. Perubahan terakhir, ya. Ya. Walaupun undang-undang ciptaker itu ditolak oleh MK, dari segi formil, ya. Ya. Tapi, sebagai prosedur itu sudah. Sudah terjadi. Sudah resmi. Sudah resmi. Maka, itu juga bukan hanya di tingkat pusat, pembentukan undang-undang, juga diperda. Bisa Omnibus juga. Nah, jadi rules of the game, legal rules, constitutional rules, ini terbuka untuk pembaruan. Oke. Pintu masuknya salah satunya? Pintu masuknya. Oke. Kalau culture, apa yang mau dimasukkan? Nah, jadi constitutional rules, constitutional institutions. Institusi kita baru sebut itu sebagian. Ada lagi. Kita harus evaluasi ke lembagaan ini, ya. Baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun campuran. Maupun juga dari segi misalnya, apa namanya, perencanaan dan pengawasan. Anggaran dan kebijakan. Sampai sekarang, kita belum ada evaluasi, the quality of planning, kalau kita bicara korupsi, itu kan the quality of spending. Oke. Tapi the quality of planning, belum kita bicarakan. Oke. BPK pun, itu audit kinerja yang dilakukan. Masih sangat terbatas. Oke. Belum menyangkut, apakah suatu anggaran sesuai dengan tujuan? Ya. Apakah sesuai kebutuhan rakyat? Ya. Apakah sesuai tupuksi? Sebagian besar anggaran APBN pusat, provinsi, kabupaten, kota, itu disusun dalam waktu dekat, pendek sekali, paling satu bulan. Hasil negosiasi. Oke. Jadi bukan berdasarkan aspirasi. Misalnya berdasarkan tupuksi. Oke. Maka, harus dicek, apakah benar 100% APBN, APBD sekarang sesuai enggak dengan tupuksi? Oke. Dari lembaga yang dapat anggaran. Nah, itu baru bicara tupuksi ya, sesuai atau enggak dengan tupuksi? Belum efektivitas, APBN sih. Belum efektivitas itu soal kualiti yang setelah. Iya. Nah, contohnya itu, ya bagaimana ya, anggaran misalnya keluar negeri. Iya. Semua lembaga negara itu. Iya. Pada tahun 2005, saya, 2006, saya diundang, karena tahun 2005 sebagai ketua MK, dalam pertemuan ketua MK di... Iya. Di... Di... Istambul. Iya. Eh, enggak. Di ibu kotanya Turki itu. Apa? Angkara. Angkara. Iya. Nah, saya bertemu ketua-ketua MK negara-negara OKI. Oke. Saya bilang, eh, di negara OKI belum ada purum kerjasama hukum dan peradilan. Mbok, kita bikin. Karena semua negara anggota OKI punya problem yang sama. Hubungan antara hukum negara dengan hukum agama. Oke. Nah, yang paling tertarik ketua MK Mesir. Oke. Dia kirim surat sama saya, tahun depannya, minta saya menjelaskan ide saya itu, Kiru. Iya. Dibawa oleh Dito Besar Republik Indonesia dan dirjan dikirim oleh Hasan Wira Yudha sebagai menteri. Iya. Ketemu saya. Mereka berdua ini menasihati saya, Pak. Kami sayang sama Bapak. Kami bangga sekali dengan NK. Kami mau menyarankan bisa, Nggak Bapak. Nggak usah penuhi undang ini. Bukak kirsa. Begini, Pak. Jadi selama dua tahun terakhir ini belum pernah ada pejabat Mesir ke Indonesia. Selama dua tahun ini. Tapi sebaliknya. Tapi tahun ini, tahun ini saja, sudah ada 150 pejabat Republik Indonesia ke Kairu. Itu tahun 2006. 2006. Dari mana saja, Sebil? Menteri. Anggota MPR, DPR, DPD. Gubernur dan wakilnya. Bupati dan wakilnya. Wali kota dan wakilnya. Serta anggota DPRD. Total-total jantara 150 sudah. Pejabat dari sana ke sini. Belum ada. Saya langsung berdiri. Terima kasih. Nah, itu anggaran sampai sekarang masih ada. Di semua kementerian, semua. For nothing. Anggaran keluar negeri. Iya. Anda tahu. Yang namanya senator dari Amerika. Kalau ke Jakarta, pasti dia minta ketemu dengan presiden. Dan presiden siapapun pasti terima dia. Padahal dia sendirian. Ini 150 orang apa? Itu misalnya. Padahal kita menggara besar juga. Itu sebagai sekedar contoh. Jadi, the quality of planning itu harus di audit seluruhnya. Bukan hanya untuk keluar negeri. Dugaan saya, 50% itu karena lobby. Bukan karena topoksi. Bukan karena kebutuhan. Dan bukan mission driven. Di sana ketemu juga orang Indonesia saja. Nah, jadi ini semua menyangkut soal reformasi kelembagaan. Bahkan saya gambarkan kelembagaan yang harus kita reformasi itu seperti Why Mission Spill to Research James Robinson sama Darun Asamoglu. Itu ciri negara itu gagal ataupun maju. Itu terletak pada the quality institution. Apakah institusinya itu berkualitas? Inklusif? Tidak ekstraktif. Maksudnya tidak memakan sumber daya dalam dirinya sendiri. Tapi tidak berdampak kepada kemajuan. Nah, jadi ini bukan hanya institusi negara. Institusi masyarakat. Institusi ekonomi. Ini yang ditata ulang. Supaya dia efisien sesuai untuk menggerakkan roda kemajuan. Jadi ini kita di kafe, bro. Kafe yang baru lima hari saya kenal, pemilik dia. Oh, gitu. Dan kebetulan dekat rumah saya. Yalah, baguslah supaya tidak serius. Saya kalau ngomong suka serius. Iya, makanya suasananya nggak boleh serius. Soalnya rumah saya itu tinggal lompat aja. Satu rumah, rumah. Buku saya itu semuanya serius. Jadi males seorang bacanya. Tapi kalau kita mau, mau jadi ahli, di MK, di pengadilan baru kita cari kutipannya. Oke, prom. Kita tadi, kita udah bicara mengenai rules. Kemudian institution. Dan sekarang culture. Saya nggak bisa membayangkan culture apa yang bisa di-driven dari konstitusi. Kira-kira begitu. Lagi isi dari perilaku kitanya kan warisan dari masa lalu. Sedangkan rules, kemudian institutions. Itu kan hasil penglihatan, hasil bacaan, pendengaran dari luar. Misalnya ketika kita milih sistem presiden. Nah, itu kan dari Amerika. Nggak ada dari kebudayaan Jawa. Nggak ada. Pakai feeling aja kadang-kadang. Iya kan? BPK, itu kan redpan, reken kamer tinggal di terjemahnya. Iya. Nah, MK, itu kan perpasung segeresok dari Wiena. Iya, Austria. Komisi Yudisial. Itu dari mana? Jadi institusi sebagian besar, kita contek dalam tanda petik ya. Oke. Dari luar. Rules begitu juga. Dengar di sana ada undang-undang anti terorisme. Kita contek. Ada money laundering. Itu gara-gara tadi. Gara-gara kerajaan yang keluar negeri, untuk sudah dibanding tadi. Money laundering. Sehingga sulit menerjemahkannya. Cuci uang. Cuci uang. Nah, tapi perilaku yang dalam diri kita ini, ini kan turun-temurun. Oke. Nah, itulah kebudayaan. Jadi kalau kita tidak beri perhatian, kita pidatunya demokrasi. Iya, tapi perilakunya tidak. Kelakunya, ada beda pendapat sedikit, tujuh turunan nggak ditegur. Nah, itu misalnya. Ada yang begitu ya, tujuh turunan nggak ditegur. Ada, ada. Belum tujuh turunan sih. Baru satu turunan. Pidatunya anti korupsi. Tapi amplop, masuk-masuk. Nah, itu soal perilaku. Nah, jadi kita ini, sengaja memilih republik. Oke. Merek resminya. Tapi tahu nggak Anda, waktu kita memilih negara kesatuan, bukan negara federal, itu tidak pakai puting. Oh, padahal memilih republik pakai voting. Tapi memilih republik pakai voting. Karena ada yang pengen kerajaan. Yang mau kerajaan ada enam orang. Iya, paling tidak ada. Ada. Nah, semula ada sembilan, ngotot. Karena ngotot, maka terpaksa pakai puting. Waktu puting, 55 orang mau republik, enam mau kerajaan. Kerajaan. Nah, tetapi saya selalu gambarkan, seandainya sebelum diputus, bikin republik dulu. Dari Sabang sampai Meruki, belum tentu republik yang menang. Jangan-jangan kerajaan yang menang. Nah, iya. Karena rakyat Indonesia, kognitif awareness-nya, kesadaran pengetahuan, dan kesadaran perilakunya kerajaan. Jadi, bangsa kita ini, kulturnya itu kerajaan. Apa ya, bahasa yang paling enak? Bukan feodal ya. Tapi kulturnya stratifikasi begitu ya. Gak egaliter ya. Gak egaliter. Jadi, baik di Sumatera, di Kalimantan saja. Nah, jadi, ini perlu di, dengan bersengaja, di enlightening, dicerahkan. Dan melalui pendidikan, mencerahkan kehidupan bangsa. Itu kan. Untuk mengubah modernisasi, budaya ini, budaya feodal, budaya kerajaan. Oh, jadi justru, budaya itu yang harus kita, kita rombak. Rombak. Untuk menjadi budaya modern egaliter. Antara lain dengan modern institusionalisasi. Oke. Pelembagaan. Maka, soal struktur modern itu, itu bisa mengikis budaya kerja, feodal itu. Oke. Budaya komando ya. Tetapi, yang terjadi sekarang, coba. Hampir semua partai yang lahir, sesudah reformasi, kan jadi dinasti semua. Itu saya bilang bukan the political party, the political party corporation. Nah, itu ya. Nah, budaya yang sama terjadi di lingkungan oligarki, bisnis. Oke. Politik, bisnis, dan dinasti. Itu jadi satu kesatuan. Maka, institusi kita republik. Institusi kita demokrasi. Tapi budaya kita, kerajaan. Oke. 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 Terima kasih.